Halo selamat sore teman-teman Udah lama Nggak nge-vlog ya Pake motor terutama apalagi nge-vlog Pake kamera di rumah Kebetulan alat-alatnya sedang Banyak sibuk yang dipake buat keperluan lain Jadi jarang Ya jarang nge-vlog Apalagi kalau buat nge-vlog Video-video saya yang kemarin itu Kebanyakan semua pake handphone Jadi secara view, secara kualitas gambar Kemungkinan tidak baik Dan secara area pengambilan video Pasti kalah dengan Action cam Nah kebetulan Saya sekarang ini udah beli action cam Dari GoPro Serinya GoPro Hero 4 Nanti saya bahas di video Bagaimana Impresi dan pengalaman pertama Pake action cam ini Nah ini pengalaman pertama Kebetulan saya lagi cek soundnya dulu Sound yang ada di helm itu masuk Atau nggak ke kamera Dan pengen tau kualitas soundnya Seperti apa Dan seperti bagaimana Kualitas soundnya Makanya ini vlognya Nggak jauh-jauh aja teman-teman Jadi cuma muter-muter Sekitar perumahan Ya sampai menikmati suasana sore Di perumahan Sekalian cek kualitas video Dan kualitas audio Yang ditangkap oleh GoPro ini Dan GoPro ini Saya dapat Dengan harga Kuali dibilang murah Atau mahal Itu relatif ya teman-teman Cuma dengan harga yang cukup Menurut saya cukup terjangkau Jadi pasarnya sekitar Satu setengah Satu koma lima Atau koma tujuh juta Untuk kondisinya yang Nggak ada yang baru Semua pasti saikan ke GoPro 4 Ini saya dapat Angka 1,3 Atau koma tiga Kondisinya sudah full set Jadi ya udah dengan bracket Sudah dengan mic Terutama mic ya teman-teman Kalau untuk dengan bracket Dan mounting Pasti kalian beli GoPro second Pasti kalian dapat Tergantung yang jualnya juga Kebetulan ini saya dapat Dengan harga sangat murah 1,3 Sudah plus dengan mic Dan Adapter mic-nya Nah mic-nya GoPro ini Ada dua tipe teman-teman Ada tipe yang TRS Yaitu colokan seperti Colokan mic di handphone Ada juga yang Memang colokannya itu Type C atau type USB Yang memang diperuntukkan Untuk GoPro Nah kebetulan Saya langsung dapat Dengan Si converter-nya Untuk yang Colokan ke handphone Dan mic Dengan colokan Yang langsung konek ke GoPro Untuk harga di Pasarannya Mic-nya ini sekitar Rp40.000-Rp50.000 Berarti cukup lumayan dong Emat Rp40.000-Rp50.000 lah Dan untuk Converter-nya ini Kebetulan Converter-nya cukup langka Teman-teman Saya cek Kemarin di online-an Dan cek di video-video Di Youtube Ternyata Ada yang jual Converter-nya Cuma sekitar Rp40.000-Rp50.000 Pas di cek itu Tidak konek Nah kalau yang Konek itu Ada merek tertentu Dan itu cukup langka Harganya sekitar Saya cek kemarin Rp100.000 Dan ceknya cukup lumayan Teman-teman Nah kebetulan Adapter-nya ini Bisa dikoneksi juga Ke mic yang Bertipe Yang apa ya Saya punya 2 mic Mic Boya M1 Itu Yang shotgun Alias Tomic yang Ada bulu-bulunya Ya cukup lumayan Berarti Ngehemat Biaya Jadi Kalau misalkan Kalian nyari Yang dengan Seharga saya Berarti ya Untung-untungan Saya hanya dapet 1,3 juga Untung-untungan Nyarinya hampir Berapa bulan nih Budgetnya udah ada Cuma saya nyarinya Mikar Banyak mikir Yang maju mundur Maju mundur Akhirnya yaudahlah Daripada beli Merak yang lain Dengan harga yang sama Di kondisi baru Oh iya Ada juga Berapa merk lain Dengan uang 1,3 atau 1,5 juta Kalian sudah dapat Action cam Dengan kondisi yang baru Tapi ya Kualitasnya Kaal ya teman-teman Kalau GoPro Ya jelas Kalau action cam Paling atas Ya GoPro Merknya GoPro Yang kedua Mungkin sekarang Udah ada DJI Osmo Dan Action cam Yang lainnya Tapi secara Kualitas gambar Udah jelas GoPro Ada di Paling atas Ini kalau GoPro 4 Ini GoPro Pertama Yang sudah Ada Layar LCD Touchscreen Di belakangnya Untuk GoPro Hero 4 Ini ada Dua tipe Teman-teman Ada yang Tipe Black Dan Tipe Silver Nah Kalau kalian Beli yang Tipe Black Itu Belum ada LCD Belum ada Layarnya Di belakang Dan kalian harus Beli lagi Itu harinya Sekiranya Rp. 400.000 Nah Kalau yang Silver Ini sudah Ada LCD Di belakang Dan itu Sudah Touchscreen Jadi Ya Memang Kalau saya Salah Kalian Ada Budget Mendingan Beli Yang Hero Hero 4 Yang Silver GoPro Hero 4 Silver Kalian Cari Di Marketplace Jadi Ini Cuma Cek Cek Audio Belum Belum Mau Dibawa Jauh Ya Mutern-Mutern Meruahan Aja Mumpung Masih Sore Teman-teman Dan Segitu Aja Teman-teman Videonya Ini Cuma Video Cek GoPro Secara 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 Kualitas Video Dan Secara Kualitas Audio Nanti Next Kita Bakal Jalan Lagi Ya Saya Emang Jauh-jauh Sih Keliling-keliling 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 Sekitar Rumah Sama Ya Intensitas Kecamatan Mengenal Kota Tempat Saya Tinggal Dan Mendatangi Berapa Tempat Yang Mungkin Unik Atau Ya Mengen Saya Kunjungi Teman-teman Terima Kasih Yang Sudah Mereka Dan Jangan Jupa Subscribe Makasih Dadah Walaikum